Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service all smartphone mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat rezekinya lancar dan mudah-mudahan hari ini rame konternya dan rezekinya berkah amin pada kesempatan pagi hari ini saya belum buka seperti biasa masih jam 6 pagi ini saya mau update di youtube saya yaitu disini ada semalam ada pemberitahuan dari umt dongle pro yang mediatek dia bisa read atau read rpmb jadi nanti gak perlu pusing ganti untuk read rpmb karena kalau untuk ganti mmc seri vivo dia nanti ada test drive blablabla itu yang bikin pusing karena untuk untuk rpmb itu kita cari untuk clean rpmb itu mudah ya hampir semua box sekarang sudah update tapi untuk read rpmb itu jarang mas jadi disini umt update mudah-mudahan tested ya nanti kalau kita ada kasus bisa di test dan mudah-mudahan langsung down disini juga bisa bootloader unlock bootloader dari redmi 6a redmi 6 wah keren ini permanen lagi nanti kalau ada kasus saya cobalah mudah-mudahan permanen jadi gak ribet bisa apa lagi nih ya ini untuk bypass out nya support juga banyak ini support nya ya read info frp ini untuk reset log ini update nya mana-mana ini all android version nk user data nk user data not support read partner partner android 5 ini banyak saya menunggu-nunggu untuk android 11 bisa lupa pula tanpa inang data ya karena masih mentok android 10 disini disini saya block support cpu helio ini versinya ini kalau dijelasin sih panjang ya cuman alhamdulillah yang terbaru ini bisa read atau read rpmb ini update da untuk bypass support nya disini nih kalau dijelasin panjang nanti kita langsung cek aja ya di support nya ini langsung saya buka support umt versi 2 atau ke web nya langsung juga bisa download nya jadi kalau bingung cara download untuk support nya tinggal ketika jadi ultimate multitool support access 2.0 nanti dia langsung support disitu ada pemberitahuan update langsung ada ini kita klik install ya dan kita download dia langsung ada umt 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 mediatek versi 4.16 langsung kita download ya apa yang baru kita cek nanti saya sudah menunggu untuk update read atau read rpmb ya karena kebetulan kemarin ada garapan vivo y12 itu saya cari imf nya jujur susah banget nanti kalau seandainya saya dapet yang not clean saya coba mudah-mudahan bisa menghilangkan test drive nya disini loading agak lama saya stop sebentar saya cari link alternatif dulu karena mungkin terlalu banyak yang pakai ini saya download alternatif ya prosesnya cepat kita tunggu yang tadi saya skip karena kelamaan di supportnya langsung terlalu banyak mungkin yang download jadi speednya hanya kecil ya kita tunggu sampai selesai dulu kita mau lihat update nya ini yang saya tunggu sudah lama untuk read maupun read rpmb bisa repair ime vivo ini ini yang keren bisa unlock mode loader redmi 6 redmi 6a permanen bypass out nya ini da nya nanti saya coba untuk flashing vivo y12 mudah-mudahan bisa ya sebentar lagi selesai kita tunggu besarnya 150 mb untuk yang lama tinggal ditimpa aja nanti tinggal di install ulang nanti otomatis dia pakai versi yang terbaru yang terbaru keambilan ini sudah selesai ya langsung kita buka aja klik dua kali langsung kita install klik yes disini ada pemberitahuan apa ini driver list blablabla kita oke aja disini kita oke kita next nanti kita perbaiki bagian error yang penting sekarang fokusnya bisa dibuka dulu kita lihat update nya dan bener disini langsung ada tambahan read dan read rpmb keren sih disini bisa format serdata kalau lihat dari i nya tadi yang menonjol di read dan read rpmb kalau yang nanya dari repair image segala macam dia disini ditampilannya gak terlalu menonjol mungkin disini nah kemarin disini itu tidak ada kolom disini kolom untuk repair image dan saya number sekarang sudah ada disini tambah disini untuk ini unlock permanent untuk letme 66a kita coba nanti disini jadi tambahannya itu di mtk one click kalau untuk flashernya tampilannya sama aja seperti biasa mungkin disini update danya dan disini update danya ini dok tool tool dan frp disini tadi yang menonjol apa ini miakun xiaomi ime dan lain-lain kalau dijelasin panjang banget mohon maaf saya gak pinter juga untuk dijelasinnya setidaknya teman-teman yang punya ini bisa update karena ada pembertahuan ini nanti kita coba yang bisa read maupun read rpmb caranya gimana saya juga belum paham karena belum ada kasus nanti kita cari-cari dulu mungkin hanya itu info dari saya mohon maaf kalau saya penyampaiannya kurang baik karena disini saya hanya berbagi yang saya mampu kebetulan update dan mudah-mudahan teman-teman bisa langsung update untuk ultimate ultimate multitool cukup sekian dari saya karena saya mau beres-peres kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati